Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami yang sedia mawam Anak kampuk dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami bagikan Kembali mengenai info singkat Terkait dengan seleksi P3K Kemenang tahun 2024 Oke kawan-kawan dan bapak ibu Dimanapun kalian berada Kita selalu berdoa dan sama-sama mendoakan mudahan dalam keadaan kondisi sehat Dan tetap semangat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari Akhirnya, kawan-kawan atau Bapak Ibu yang kita tunggu-tunggu Kita nanti-nanti seleksi P3K Kemenang tahun 2024 resmi dibuka Melalui Surat Pengumuman Kementerian Agama atau Kemenang Yang bisa kawan-kawan atau Bapak Ibu unduh salah satunya di web resmi Kemenang www.kemenang.go.id di bagian layanan, informasi, serta merta Silahkan nanti diunduh suratnya terlebih dahulu Coba kita bukakan surat yang sudah kami unduh Pengumuman, nomornya bisa dilihat di sini Tentang pengadaan P3K bagi XTHK2 Dan tenaga non-SN yang terdaptar di database BKIN Untuk surat pengumuman ini, kawan-kawan atau Bapak Ibu Nanti silahkan dibaca dan dipahami Serta diperdomani untuk menjadikan acuan atau rujukan atau panduan Bagi kita dalam mendaptar seleksi P3K Kemenang di tahun ini Dan juga nanti silahkan pantau terus Ikuti terus media sosial resmi Kementerian Agama Atau web resmi Kementerian Agama Terkait dengan striksi P3K Mudah-mudahan nanti ada video live Atau petunjuk lanjutan Terkait cara dan teknis Pendaptaran P3K Kemenang tahun 2024 Supaya nantinya kita tidak gagal Dalam mendaptar atau gagal dalam seleksi administrasi Intinya, kawan-kawan atau Bapak Ibu harus teliti Harus cermat Harus benar-benar mengikuti panduan dan petunjuk dari Kemenang Silahkan nanti dibaca di sini Untuk surat pengumumannya terkait dengan perseratan Ada perseratan umum Baca pelan-pelan dan teliti Ada juga perseratan khususnya Dan juga tata cara pendaptaran dan dokumen perseratan Dokumen ini, kawan-kawan atau Bapak Ibu Jangan sampai salah nantinya Bisa menyebabkan kita gagal dalam seleksi administrasi Untuk dokumen, ada juga format yang disediakan di bagian lampiran Termasuk surat lamaran Surat pernyataan Untuk surat pernyataan di sini kurang lebih sama dengan CPNS Ada yang memberi izin Kurang tua, wali, suami, atau istri Dan juga terakhir untuk P3K ditambahkan surat keterangan pengalaman kerja Yang membuat di sini tempat kita bekerja Penandatangannya pimpinan unit atau satuan kerja Jadi pada intinya Tadi silahkan diikuti petunjuk keresmi dari Kemenang Terkait dengan seleksi P3K tahun ini Jangan tergesa-gesa dalam melakukan resum Tunggu dalam beberapa hari ke depan Mudah-mudahan ada petunjuk lanjutan Live dan sebagainya dari Kemenang Supaya nantinya kita bisa Mendaptar dengan Aman dan juga tidak gagal dalam Seleksi administrasi ke depan Di sini yang kami tekankan Kawan-kawan, rupa, ibu Di bagian surat pengumuman Ada Cik data PDM Untuk cik data PDM di sini Menjadi pengasangat Sebelum kita mendaptar Alamat PDM Tahun 2024 kemarin Sama Ini alamatnya Silahkan nanti diaksis PDM Saat melakukan pemuktu 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 Yang perlu kita persiapkan Terlebih dahulu Sesuai dengan Sarat tadi Yang bisa kita siapkan Apa saja Terutama dokumen Dan sebagainya Dan juga Membuat akun Kawan-kawan Bapak ibu Untuk membuat akun Ada video kami Silahkan nanti Dilihat Jika ingin Melihat video kami Di bawah Deskripsi video ini Kami cantumkan Link youtube Kiranya itu Yang bisa kami sampaikan Pada sempatan singkat Kali ini Intinya Kita harus Terhiti Cermat Dan Sabar Hati-hati Dalam Mendaptar Ikuti Petunjuk resmi Dan kementerian agama Baik itu live Atau petunjuk lainnya Mohon maaf Jika dalam penyampaian Tonton kami Terdapat Kekuangan tokah ilapan Akhirnya kami sudah Mencapai Nabi Taufik Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barangka Seto